Tidak semua bisa kita kerjakan, sebab itu kita selamatkan kepada Bapak Presiden dan serahkan seutuhnya impian harapan cita-cita besar dari 280 juta rakyat Indonesia kepada Bapak Presiden Jenderal TNI Purna Wirawan Prabowo Subianto dan semoga beliau diberikan kekuatan untuk memimpin negara yang sangat besar ini bahwa Bapak Presiden Jokowi Dodo telah diganti oleh Presiden yang baru yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto Nah selama kepemimpinan Bapak Jokowi 2 dekade 10 tahun ada banyak hal yang kita dapati bahkan ada banyak hal-hal yang tadinya kita tidak miliki dan kini kita telah melihat bagaimana pertumbuhan yang begitu pesat Berikut ini kita akan menyaksikan bagaimana Bapak Prabowo Subianto sangat menghormati dan menghargai kepemimpinan Bapak Jokowi selama 2 dekade dan ketika Pak Jokowi telah dinyatakan selesai tugasnya Pak Prabowo menghantarkannya dengan rasa hormat yang tinggi sebagai mantan Presiden Republik Indonesia yang telah menyelesaikan tugasnya dengan luar biasa Nah dengan dihantarkannya Pak Jokowi kembali ke kampung halamannya ke Solo ada banyak orang terharu bahkan bisa dikatakan sedih dan menangis Terlebih lagi baru kali ini ada seorang Presiden diperlakukan dengan sangat hormat oleh Presiden yang bertugas berikutnya karena semua keputusan dan kebijaksanaan yang bisa dikatakan sangat luar biasa itu seperti ini videonya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudahan Kemudahan Pergantian Presiden Nangis Gua ngeliat Bapak Jokowi Pulang kampung Dia yang pulang kampung Gua yang sedih Sedih banget Terima kasih banyak ya Bapak Jokowi Terima kasih banget kayak 30 tahun gue jadi keluarga negara Indonesia baru kali ini gue sesayang itu sama Presiden jadi sekali lagi makasih banyak Pak Jokowi atas semua kerja kelasnya atas semua pergoborbanannya dan semua muai untuk Indonesia makasih banyak ya Pak Jokowi I love you so much baru kali ini gue ngeliat pergantian Presiden gue yang ngangis lagi diimu lagi diimu lagi diimu Pak Jokowi I love you mau orang ngomong negatif apa tentang lu I love you full Pak Jokowi maaf ya maafin kami warga negara Indonesia yang kadang gak tau diri gitu ya ya kemarin demo 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 lo ngeliat tuh sekarang nenek konoha bisa seenak-enaknya gitu apa namanya ngeganti kadernya langsung demi cucunya apa keponakannya siapanya gitu ya biar masuk jadi anggota DPR itu baru lu teriakin dinasti selamat beristirahat pensiun ya Pak Jokowi I love you so much hanya orang yang tidak punya akal hanya orang yang tidak punya hati yang tidak bisa mengakui prestasi yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo kita harus berani jujur kepada diri kita sendiri katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah Presiden Jokowi telah berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita saya yang pernah dikalahkan oleh beliau dua kali saya pun mengakui bahwa beliau berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat Indonesia saya bukan orang yang suka menjilat saya bukan orang yang suka apa istilahnya memuji-muji tanpa alasan tidak saya pernah dikalahkan beliau dua kali emang enak dikalahkan loh loh anda sekalian ketawa aku sedih kok kalian ketawa kalah kalah sepak bola aja nangis apalagi kalah Presiden Pak Jokowi kok bisa sabar sih pak saya yang cuma rakyat biasa aja tuh saya yang tantrum kalau lihat bapak dia papain sama masyarakat foto bapak diedit video bapak diedit bapak di fitnah di hina kok bisa sih pak bapak tetap setia dan baik mengabdi kepada masyarakat selama 10 tahun masa jabatan bapak ya saya tidak pernah hampir tidak pernah melihat berita atau kabar kalau bapak itu sakit entah demam entah dbd entah tipes entah masuk rumah sakit hampir tidak pernah pak lalu kok bisa sih pak bapak memajukan Indonesia ini selama 10 tahun bener-bener menjadi Indonesia yang jauh lebih maju daripada yang terdahulu terima kasih untuk freeportnya pak terima kasih untuk bandara-bandara dan banyak bendungan baru yang bapak buat terima kasih untuk jalan-jalan tol baru dan jalan nasional baru lainnya terima kasih karena bapak sudah menurunkan angka kemiskinan angka pengangguran dan angka stunting pak terima kasih untuk MRT, LRT, dan WUSnya pak mungkin beberapa program-program yang bapak jalankan itu sudah ada dalam rencana yang sudah lalu ya pak tapi semua rencana-rencana tersebut terrealisasi 10 tahun masa jabatan bapak bapak betul-betul mempergunakan uang negara uang rakyat dengan sangat baik dan benar pak terima kasih untuk BPJS, BLT, KIS, KIP pak banyak nyawa di luar sana dan pendidikan terselamatkan oleh karena kinerja bapak terima kasih juga untuk listrik di Kalimantan dan di daerah-daerah lainnya listrik sudah menyala dengan baik listrik menyala setiap hari jalanan sudah bagus harga sembako yang sudah sama atau hampir sama seperti di kota 10 tahunmu tidak sia-sia pak untuk masyarakat yang ada di Kalimantan dan di daerah-daerah lain yang sudah bapak majukan mungkin untuk para pembenci bapak mereka akan selalu bilang kalau jalan tol itu mahal kereta cepat itu mahal bandara itu tidak semua orang bisa pakai tapi mereka lupa pak mereka lupa berpikir kalau mereka pun harus usaha bagaimana caranya supaya mereka bisa menikmati fasilitas yang sudah bapak sediakan untuk negara ini bukan hanya bapak ada negara yang harus berkembang tapi mereka-mereka pun juga harus berkembang tapi mereka lupa hal itu pak bapak yang mereka selalu hina-hina tukang kayu dan segala macam sekarang lihat pak tukang kayu tersebut sudah menjadi legenda di bangsa Indonesia ini tukang kayu yang berawal dari mengukir kayu sekarang tukang kayu tersebut mengukir sejarah Indonesia baru pak sejujurnya udah dari kemarin-kemarin saya mau buat konten ini untuk bapak tapi rasanya air mata saya belum sanggup untuk saya bendung gitu pak banyak rakyat yang berteriak tentang bapak banyak rakyat yang mengeluh tentang bapak menghina bapak menghujat bapak tapi saya tahu bapak pasti menyadarikan kalau tidak semua orang itu pasti suka sama bapak pasti suka sama diri kita tapi terima kasih pak hinaan hujatan cacian tersebut itu tidak mempengaruhi kinerja bapak justru bapak lebih menunjukkan kepada masyarakat pengabdian bapak kepada negara ini andai bapak bisa menjabat tiga periode atau bahkan lebih saya akan terus tetap memilih bapak untuk warga Solo saya titipkan beliau beserta ibu Riana tolong jaga beliau baik-baik terima kasih karena sudah memberikan orang paling baik dan sehebat beliau terima kasih kepada bapak Jokowi Dodo dan ibu Riana karena saya yakin kinerja dan kebaikan bapak Jokowi itu juga berasal dari doa sang ibu dan dari doa ibu Riana terima kasih ibu Riana karena sudah selalu support bapak Jokowi sudah selalu mendampingi beliau terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada bapak Jokowi dan ibu Riana selamat beristirahat bapak Jokowi dan ibu Riana selamat menikmati masa tua masa pensiun bermain bersama cucu-cucu sehat selalu dan panjang umur untuk bapak Jokowi dan ibu Riana terima kasih untuk segala pengabdian dan jasa bapak dan ibu jasa pak Jokowi tidak akan pernah kami lupakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di samping banyaknya orang-orang yang tidak menyukai atau bisa dikatakan membenci Pak Jokowi selama masa tugas jabatannya menjadi seorang presiden namun masih banyak juga orang-orang yang memang benar-benar menantikan bahkan menyukai serta kalau bisa meminta Bapak Presiden Jokowi Dodo melanjutkan ke presidennya selama 3 dekade nah terlebih lagi terlihat ketika Pak Probowo menghantarkan Bapak Presiden Jokowi Dodo sampai ke pesawat untuk mengembalikan pulang Pak Jokowi ke kampung halamannya ternyata banyak netizen pengagum Bapak Presiden Jokowi menangis terharu terseduh-seduh bukan hanya di rumah tetapi ketika mereka sedang bekerja di kantor dan ada juga yang sedang di dalam mal ketika mendengarkan berita itu dari media televisi mereka menangis tanpa mereka malu dilihat orang karena mereka sangat sayang kepada Bapak Presiden Jokowi Dodo kita saksikan videonya Jokowi Dodo Jokowi Dodo pulang ke Solo yang kira-kira kenapa kamu sedih? ya tahu saya sudah sedih Jokowi Dodo sudah menjadi Presiden kenapa yang nangis? Probori Lantiko ayah ngenangi kenapa? kasihannya di mana? yang sedihnya kenapa? yang sedihnya baik dan pencaya aja bilang gak gak udah kalau gak bantu aku jatah gak bisa beli baju yang tetap boleh kalau gak ada banyak sostre ini gak Bapak Jokowi Semoga Bapak Prabowo yang meneruskan perjalanan kepemimpinannya dapat menyelesaikan dengan baik dalam tugas kepresidenannya Dan kiranya Pak Jokowi serta ibu dan anak-anak serta cucu semuanya ada dalam perlindungan Tuhan Dan kita berdoa juga buat Gibran yang mendampingi Pak Prabowo Dia dapat menyelesaikan tugasnya sampai juga dia menyelesaikannya dengan sempurna Baik saudara-saudara kini berkati oleh Tuhan Sampai disini video yang Pastor Daud upload kiranya kita semuanya diberkati Dan tetap semangat mari tetap mendukung presiden kita yang baru Agar presiden kita yang baru lebih baik lagi dari apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi Sampai jumpa di video berikutnya Tuhan Yesus memberkati Shalom